Bu, jadi pas kejadian tuh denger suara kenceng ya Bu? Iya, kenceng banget. Mau keluar, tiba-tiba ada gemuruh, suara tabrakan itu dikirain lompak. Kelarian ya tau-taunya, tabrak. Warga tinggal di sekitar Masjid Al-Falah, Jalan Penghubung Purwakarta, Bandung, terkejut ada suara gemuruh saat peristiwa mau terjadi hari ini. Menurut Asep, berusia 48 tahun, tak menyangka suara gemuruh yang terdengar bersumber dari kecelakaan beruntun terjadi depan rumahnya. Kirain gempa atau apa, pas keluar ternyata ini truk sudah terguling, banyak kardus muatan dari truk berserakan juga, kata Asep. Selain itu, ia merasa melihat sejumlah korban sudah tergeletak sekitar depan rumahnya, langsung minta tolong sama warga yang masih selamat biar bisa dibawa ke rumah sakit. Terus ini tadi juga ada dua korban, ujar Asep. Sedangkan, menurut warga lainnya, Siti Hodijah berusia 38 tahun merasa kaget mendengar suara gemuruh yang terjadi pada jam 11 siang tadi. Kirain ada apa, ternyata truk merosot dari atas, terus sudah dalam keadaan terguling, kata Siti. Diketahui, tabrakan melibatkan tiga truk dan dua sepeda motor itu berdampak dua orang meninggal dan enam orang luka-luka, berdasarkan pengakuan seorang pengemudi truk Fuso, Denny berusia 48 tahun, mobil berpelat Z95-05, Hamengkubwono itu mengalami remblong. Peristiwa itu menyebabkan Husni berusia 25 tahun dan Hadi Suretno berusia 29 tahun warga peleret, Purwakarta yang merupakan dari pengemudi sepeda motor meninggal dunia. Sementara itu, enam orang luka-luka dan kini sudah berada di RSUD Bayu Asih. Untuk mendapatkan perawatan medis.